Biang ilmu hitam jilid 3. Seng Suheng langkahmu ini sungguh luar biasa, HMH, bagaimana kabar keluarga di Pulau Kura-Kura, keadaan semuanya baik-baik luntesahut lai Seng, HMH, sepertinya ada yang mengganjal hatimu Seng Ji selanenek Hong In yang sudah berumur 72 tahun itu, benar Kong Bo, apa itu Seng Ji? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa keluarga kita di Wuhan telah dipanggil Tian Sabtu setengah tahun yang lalu, dan Sem Soso sekarang berada di Pulau Kura-Kura, HMH, tentu ini berhubungan dengan Pak Sim Sajin yang ada di barat, benar Kong Bo, lalu apa yang kedua, yang kedua tentang Pak Sim Sajin sendiri Kong Bo, HMH, maksudmu bagaimana Seng Ji? Pak Sajin ini sangat sakti dan telah mewaskan Tinko dan Ji Sote dan bahkan hampir 5 rausuhan di barat, saya dan Gun Ko telah menyelidiki keliji yang akan keadaan Pak Sim Sajin dengan menyamar, lalu koma dan kami dapatkan hasil bahwa Pak Sim Sajin turun dari KW Iban San dan mewarisi ilmu dari Han Bu Ong, kening nenek Hong berkerinyit, kami tanya ke 5 kakek dan nenek di Pulau Kura-Kura, Tidak ada yang pernah dengar nama Han Bu Ong ini, dan Keng Kong menyuruh saya untuk menanyakan kepada Kong Bo, HMH, kalau dia mewarisi Han Bu Ong itu artinya ada hubungan perguruan dengan kita melalui ibu KHA U Gin Bi lalu menurut Kong Bo, bagaimana kita bisa menundukkan ilmunya yang sakti tentang hawa tubuhnya, hawa tubuh, maksudnya bagaimana Seng Ji? Koma Kong Bo, ilmu kita dan ilmu Pak Sim Sajin itu embang, tidak berada di sebelah ilmu kita, namun dia bisa mengalahkan tiga keroyokan Tinko dan Jisute karena hawa tubuhnya sahut Lai Seng, tiba-tiba terdengar petikan Yang Kim dan kemudian terdengarlah nyanyian. Hawa busuk menyebar jauhkan diri memfaatkan ilmu si jahat sendiri yang disempurnakan pendekar sejati setidaknya itu mempertahankan diri sebelum tiba-tiba tiga generasi. Han Bu Ong memang penjahat sejati berkubang nista dan lupa akan diri bertabur dendami ri hati dan dengki mewariskan ilmu puncak dari tirani. Su Hu dan Su Bo sering menasehati kelakuan Sute yang tidak manusiawi namun apalah daya kita manusia ini bukan kehtian membolak-balik hati. Terima kasih supek atas petunjuknya, Nenek Hong In segera berlutut dan menjurak ke arah datangnya suara, lalu terdengar jawaban hehehe, In Jiang mungil jagalah diri setelah itu suasana hening. Lalu Nenek Hong In bangkit dan duduk kembali ke kursinya. Siapakah tadi Kong Bo? Tanya Kua San Lun, ya, siapakah tadi Kong Bo selalai seng, dia adalah pekong chowu kalian Kua Lo Jin, orang tua aneh, Kam Hong Ki, beliau adalah murid buke Sian Su jadi suheng dari kong chowu kalian Kim Hong Tai Hap jawab Hong In dan kedua cucunya manggut-manggut. Sekarang mari kita simak petunjuk supek dalam nyanyian tadi, coba apa tadi baik pertama Hong In menatap kedua cucunya. Koma lalu San Lun mencoba mengulangnya. Hawa busuk menyebar jauhkan diri memfaatkan ilmu si jahat sendiri yang disempurnakan pendekar sejati setidaknya itu mempertahankan diri sebelum tiba kiprah tiga generasi yang lahir juga pada hari ini. H. M. H. Pasim Sajin mengeluarkan hawa busuk melawannya menjawahkan diri dengan menggunakan ilmu si jahat yang disempurnakan pendekar sejati sejenak Hong Nendam dan berpikir, lalu kemudian nenek Hong In manggut-manggut. Bagaimana Kong Bo? Apakah Kong Bo dapat mengambil hikmah dari baik nyanyian itu tanya Lai Seng? Ya nenek sudah dapatkan Seng Ji jawab nenek Hong In, apakah hikmahnya Kong Bo? Hikmahnya adalah untuk bertahan dari hawa pasim Sajin. Kita harus menggunakan ilmu dasar dari ibu Benitu yang mewarisi ilmu dari salah satu delapan jahat di KW Iban San. Koma dan oleh ayah telah disempurnakan dan diberi nama In Hong Sien Kin. Lalu baris terakhir pada baik itu Kong Bo, yakni sebelum tiba kiprah tiga generasi. H.M.H. artinya kita tidak akan dapat mengalahkannya kecuali kita hanya dapat bertahan dan yang mengalahkannya, ada seseorang tapi tidak tahu siapa, mungkin orangnya sudah ada atau mungkin belum ada. Lalu baik selanjutnya begini Kong Bo, Lai Seng mengambil nafas. Han Bu Ong memang penjahat sejati berkubang nista dan lupa akan diri bertabur dendam miri hati dan dengki mewariskan ilmu puncak dari tirani. Su Hu dan Su Bo sering menasehati kelakuan sute yang tidak manusiawi namun apalah daya kita manusia ini bukan kehatian membulak balik hati. Han Bu Ong adalah sute dari Sukong Bu Kek Sian Su, kedua cucunya manggut-manggut, pantaslah kalau begitu pasim sajim sakti dan tidak berselisih dengan ilmu kita, namun dia lebih dengan hawa yang dikeluarkan tubuhnya ujar Lai Seng, kemudian mereka menghentikan percakapan dan makan siang. Lai Seng dua minggu di Kun Leng, bayi laki-laki yang baru lahir buyut dalam Hang Nen diberi nama oleh ayahnya Kua Ahan Bu. Selanjutnya mari kita lihat keadaan pasim sajim atau lukwai, presasinya dalam membina kejahatan memang handal, dalam jangka dua tahun seluruh wilayah barat mutlak pada genggaman pasim sajim, kedudukannya di Lijiang atau si Kek Hekte sangat kuat, pasukan yang dibentuknya sudah mencapai 2.000 orang, Lijiang, hartanya melimpah menggunung dan terus bertambah karena setiap kuncu yang ada di seluruh barat wajib menyetorkan bagian ke Kota Lijiang. Kota Lijiang adalah kota hitam yang semarak dengan kumpulan penjahat, pokoan dan tempat pelacuran tersedia di sana untuk kesenangan seluruh penjahat di dalamnya, Kota Lijiang tidak ada penindasan yang ada hanyalah kesenangan, kemesuman. Koma Kota Lijiang indah gemerlap, meriah dan semarak, Kota Yang. Hidup 24 jam diperuntukkan untuk semua penghuninya. Malam itu pasim sajim mengumpulkan 20 orang murid kepala, kami sudah berkumpul semua Tian Teong, Raja Jagat, dan siap menerima perintah 20 orang itu duduk sambil menunduk di hadapan lukwai yang duduk di kursi singa sananya, oleh para pasukannya ia dia panggil dengan Tian Teong, lukwai tersenyum, kalian semua dengarlah, besok aku akan ke utara dan akan menguasainya, jadi sementara saya di utara kalian 20 yang jadi pimpinan sementara di sini, tetap jaga upeti berjalan dengan lancar, lakukan pelawatan ke seluruh kota untuk memutpuk tumbuhnya kejahatan, lakukan terus teror untuk membuat penduduk terpuruk keputus asaan sehingga terbentuk rasa ingin bertahan hidup dan menghalalkan segala karu untuk mewujudkannya. Baik Tian Teong pesan Ong akan kami perhatikan jawab mereka serempak. Kota Lian Hang kota perbatasan sebelah dalam utara, kesibukan berjalan normal dan siang itu pasim sajin memasuki sebuah rumah makan, perawakannya yang kekar tinggi dan mukanya burik dengan kepala gagang berbentuk tengkorak membuat beberapa orang dalam rumah makan bergetar pucat, mereka buru-buru menyelesaikan makannya, bahkan ada dua orang tamu tidak sempat menghabiskan makannya sudah segera menyingkir, hal itu menjadi perhatian beberapa orang dan pasim sajin juga merasakan. Kejanggalan itu, ketika seorang hendak keluar, tiba-tiba tubuhnya kaku dan berdiri mematung di depan pintu masuk. Cuh pasim sajin meludah dan membuat orang menatap dan mencibir, dua orang yang beradu pandang dengan pasim sajin tiba-tiba menjerit, menutup matanya dan mengenaskannya dari jemari yang menutup metu bersimbah darah menandakan bahwa mateluka, pasim sajin tersenyum sini setelah melempar butiran nasi sehingga memecahkan bola bata kedua orang itu, karena jeritan setinggi langit itu membuat orang berdiri dan gempar dan berlari keluar rumah makan, namun mereka amruk di depan pintu dengan keadaan kaku, orang yang masih di dalam cemas takut dan gemetaran. Pasim sajin dengan senyum jumawa menatap orang berdiri ketakutan kalian mendekat ke sini bentak pasim sajin kepada dua orang yang berada di depannya, dua orang itu mendekat, katakan bukaan mana yang paling hebat di lemhang ini, goheng bukaan, perguruan lima unsur, tu, cuan jawab salah seorang dengan terbata-bata, hmh di mana? Tempatnya, di sebelah barat kota tuan, dengar kalian semua, aku pasim sajin dan saat ini aku penguasa wilayah barat dan akan juga menguasai kalian di utara ini, hahaha, hahaha, pasim sajin tiba-tiba menghilang, tidak lama dia sudah berada di depan bukausu yang sedang berbicara dengan anak dan anak gadisnya yang berumur 19 tahun. Ketiga orang itu terkejut bukan main, bukausu membentak. Siapa kamu lancang memasuki rumahku, hehe, hahaha, putrimu cantik juga kauusu pertanyaan dengan jawaban lain itu membuat bukausu jengkel namun kemunculan orang ini yang luar biasa membuat diangeri, apa maksudmu datang ke sini? Ini titik dua, heh, haha, dan istrimu ini juga lumayan putri bukausu marah dan emosi, dia langsung mencabut pedang dan menusuk ke arah pasim sajin, namun tangannya kesemutan dan pedangnya jatuh sementara tubuhnya kaku terduduk di pangkuan pasim sajin, dan putri bukausu merasa tersentak petir ketika tubuhnya diremas-remas pasim sajin. Betapa tidak terduduk kaku juga sudah membuat dia sangat malu terlebih anggota badannya diremas. Remas oleh tangan jail milik lelaki berwajah burik di depan kedua orang tuanya. Bukausu yang melihat putrinya dihina langsung menerjang, dan hugak, beraak tubuh bukausu terlempar dan terhempas ke atas meja hingga hancur, mulutnya memuntahkan darah segar, nafasnya sesak dan satu-satu lalu tak lama kemudian bukausu tewas, melihat suaminya sekarat dan meregang nyawa buhu jin pingsan sementara buciocia terbelalak tidak berdaya, lalu pasim sajin merobek baju buciocia sampai telanjang, buciocia bergetar pucat ketakutan, tapi apalah dayanya di depan manusia bejat dan sakti ini, tubuhnya dipermainkan layaknya binatang, hatinya perih dan terhina, jiwanya menangis tidak terperikan tubuhnya. Yang sudah sakit, lemas dan ngilu tidak henti-hentinya direjang oleh iblis berwujud manusia ini. Selama tiga jam tubuhnya dipermainkan baru para murid yang berada di lian butia menyadari keadaan ketika seorang murid kepala hendak melapor, matanya. Yang menyaksikan siocianya terlentang lemas telanjang sementara suhu dan subonya tergeletak juga, bangsat murid kepala itu menerjang namun tubuhnya terlempar menabrak tembok dan tidak ayal kepalanya pecah dan tewas. Seketika, pasim sajin melangkah mendekati bu sei jen yang masih pingsan, dengan muka sinis pasim sajin menelanjangi buhu jin lalu kemesuman birahinya ditumpahkan pada tubuh telanjang itu, buhu jin menggerakkan kepalanya ketika siuman dan alangkah terkejutnya buhu jin ketika merasakan tubuh kekar menghimpit tubuhnya dan remasan-remasan kasar di sekujur tubuhnya serta koma dia melihat wajah penuh burik menyerinai nikmat merjang tubuhnya buhu jin kembali pingsan. Dua murid kepala yang merasakan mereka belum keluar dari dalam maka mereka menyusul dan sesampai di dalam mereka menyaksikan pemandangan yang memalukan, mereka langsung melabrak pasim sajin yang sedang asik berlomba dengan birahinya di atas tubuh telanjang buhu jin, namun pasim sajin mengibaskan tangan tanpa menghentikan aktivitasnya namun akibatnya kedua murid kepala itu terlempar lemas tidak berdaya dengan nafas sesat. Setelah selesai dengan nafsunya, pasim hujin memakai bajunya dengan senyum sinis dan meludah, dua murid kepala dengan matah, terbalalak ketakutan menatap pasim sajin yang mendekat, pasim sajin merengkuh tubuh keduanya dan berjalan ke arah lian hutia lalu melempar ke arah murid-murid yang sedang istirahat, semua murid jadi gempar dan mengambil sikap siaga namun tidak ada yang berani menyerang pasim sajin. Pasim sajin dengan jumawa berkata, kalian turuti. Perintahku atau mati seperti suhu kalian di dalam mendengar bahwa suhu mereka tewas mereka jadi pucat dan gemetar, kedua murid kepala yang terduduk lemas berkata, apakah kami berhadapan dengan pasim sajin, Hahaha, hehehe, koma benar, yang di hadapan kalian adalah pasim sajin mendengar kenyataan itu makin kecut hati murid-murid, cepat kalian nyatakan apakah kalian menuruti saya atau mati, 60 murid itu menunduk ketakutan, lalu murid kepala berkata, kami menyerah dan akan menurut perintah, Bagus, tanda seru sekarang kalian berdua berapa bukuan di kota ini dan berapa pang tiawakiok, bukuan ada lima dan piawakiok ada tiga, HMH, baik, kalian berdua dan tiga orang lain cepat datangi kausu dan pangcu itu, sampaikan pasim sajin memanggil mereka malam ini supaya berkumpul di sini, Jika mereka membantah maka bukuan dan piawakiok mereka beserta mereka akan saya binasakan Pasim sajin melangkah meninggalkan mereka dan masuk ke dalam dan tidak berapa lama dua tubuh melayang dari dalam dan jatuh Ketengah mereka, ternyata dua mayat, mayat suhu mereka dan murid kepala, Meremang bulu roma mereka tidak beranjak dari situ Dua murid kepala segera mengajak tiga orang yang lain untuk melakukan perintah pasim sajin, Dari lima kausu hanya yang datang empat dan ketiga pai wipangcu datang semuanya, Koma kuawusu mana yang menolak, kausu pek coa bukuan, Koma HMH, bawa aku ke sana dan kalian tunggu di sini Pasim sajin berkelebat dan seorang murid kepala dibawa terbang, Sesampai di tempat pek coa bukuan, Tempat itu kosong, sialan perkirakan ke arah mana mereka lari Ke arah barat tuan, Segera pasim sajin berkeluat ke arah barat sambil menjinjing tubuh murid kepala, Baru setengah jam rombongan pelarian itu tersusul, Tanpa bicara pasim sajin menghabisi mereka tujuh nyawa dalam lima kali gebrakan Yang tersisa hanya dua remaja putri umur 12 dan 14 anak coa kausu Setelah mereka sampai di tempat buku kawusu, Kedua remaja putri itu dimasukkan ke dalam kamar Di mana buku jin dan putrinya terlentang kaku dengan tubuh telanjang, Kemudian pasim sajin kembali ke ruang tengah, Sembilan orang menanti dengan pucat dan makin bergetar ketika pasim sajin datang dan duduk di depan mereka, Aku ini tirani bagi kehidupan manusia, Kalian jika ikut aku akan hidup dengan kenikmatan melimpah Tapi jika tidak kalian dan keluarga kalian akan mati, Dan sekarang pilih mana yang kalian inginkan, Suara itu bergemat tajam membuat kesembilan orang itu makin gelisah ketakutan, Saya memilih hidup, Saya juga, Dan saya juga terdengar sahutan mereka susul-menyusul, Bagus tanda seru sekarang kalian kembali ke tempat kalian, Kemasi persediaan sekedarnya, Kita akan berangkat ke Hangjeh, Koknam, Gunteng, Singking dan Ksining, Diksining kita akan membuat markas sembilan orang itu diam tertunduk dan keluar, Pasim sajin kembali ke kamar di mana buku jin, Bu Suwo Chia dan dua remaja putri itu berada, Pasim sajin semalam suntuk hingga matahari tinggi keesokan harinya melakukan kemesuman kepada empat wanita itu, Si Durjana yang tiada berhati jantung ini dengan senyum sinis dan rasa nyaman melakukan semua itu, Setelah birahinya tuntas keempat wanita itu ditinggalkan dengan nyawa putus karena kepala mereka remuk dengan otak terburai, Dua minggu kemudian mereka sampai di kota Hangjeh, Piawakiok dan bukuan di sana mengalami hal yang sama di samping pembunuhan kemesuman Pasim sajin pun bersi maharaja lelah, Koknam, Gunteng dan terakhir mereka sampai di ksining, Jumlah anggota Pasim sajin sesampai di ksining 50 orang kausu dan 10 orang piawpangcu, Dan selama perjalanan mereka dari lemhang ke ksining yang memakan waktu sampai 8 bulan, Membuat mereka juga terbuai dan terbetik nafsu melihat Pasim sajin melepaskan birahinya, Dan mereka pun awalnya terikut dan mencoba, Dan kemesuman itu dilakukan tanpa beban membuat mereka ketagihan. Di kota Ksining Pasim sajin setelah menyelidiki semua bukuan dan Piawakiok akhirnya memilih mendatangi sebuah Piawakiok ternama Pak Hang, Angin Utara, Piawakiok itu megah, Rumah Lim Pangcu sangat megah, Halamnya luas dan di araal belakang ada tanah kosong yang luas, Lim Kau Su merasa sangat heran dengan kedatangan rombongan yang berjumlah 61 orang itu, Lalu dia menjurah, ada keperluan apa sehingga para si cuh datang kemari sambutnya ramah. He he, ha ha, he Pangcu, aku adalah Pasim sajin, Aku dan semua dan anak buahku ini akan mengambil alih. Tempatmu ini, Lim Pangcu terkejut dan ketakutan, Nama yang menjadi momok menakutkan ini berada di depannya. Sekarang pilih mau mati atau mau hidup, Dan kalian semua geladah tempat ini Pasim sajin mengancam Lim Pangcu dan memerintahkan anggotanya untuk bergerak. Lim Kau Su terpaksa menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika tempatnya diambil alih. Untungnya ia tidak mempunyai anak perempuan, Dia hanya dengan dua orang putranya dan istrinya sudah meninggal. Setelah Pak Hang ditempati, Di keesokan harinya anak buah Pasim sajin yang terdiri dari pesilat-pesilat tangguh Karena level Kau Su dan Pangcu membuat Ksining gempar Tujuh Kau Su dan enam Pangcu ditaklukan, Sehingga jumlah mereka mencapai 75. Kemudian penyitaan harta dan perempuan layak pun dijalankan. Koma dua kungcu dibunuh dan hartanya dirampas dan pasukannya dibabat habis. Penduduk Ksining Kiamat, Dalam jangka dua minggu kota Ksining ditinggalkan penduduk, Dan yang tersisa adalah mereka yang jumlahnya sudah bertambah oleh para penjudi dan pemadat Sehingga berjumlah 150 orang, Setelah itu perambahan kota pun terus berlanjut sampai ke kota Yinjuan, Dan Pasim sajin mendatangi petang hengte yang sudah siap siaga menanti kedatangan mereka. Dan berketepatan pulang surat dari Kwe San Kui diterima oleh Kwe An Bun semalam Yang menyuruh supaya petang hengte menggalang puasat kekuatan hohan untuk membendung gerak Pasim sajin, Namun ternyata terlambat, Utara sudah dikuasai dari Lem Heng sampai ke kota Ken Lung, Bahkan siang itu sudah berada di halaman petang hengte, Kwe An Bun, Kwe E Gak dan Sye Kan keluar, Kwe An Bun menghadapi Pasim sajin dengan tenang, Pasim sajin si bejak tiada tandingan, Si culas tiada ketulungan, Si besum tiada terlukiskan. Koma bersiaplah aku menantangmu kata-kata pedas itu membuat Pasim sajin tercenung, Sikap jantan luar biasa yang tidak ditemuinya selama perambahannya di utara, He he, ha ha ha, cuh, cuh, hiat, Pasim sajin menerjang dan pertempuran luar biasa segit pun terjadi. Pasim sajin keceleh karena mendapat perlawanan yang luar biasa kuatnya, Tenaga berhawa imbi yang menyebar membuat dia tertahan, Dia teringat tiga lawannya di Liji Yang Yang. Menggunakan ilmu yang sama, Sampai 300 jurus perlawanan berimbang, Hek hoat boh terbentur dengan imbi yang pet hoat sebenarnya imbi yang pet hoat lebih tinggi sedikit dari tian tetin hoat cit, Namun pengaruh hawa tubuh Pasim sajin yang menjadikan tian tetin hoat cit dapat mengimbangi imbi yang pet hoat. Hawa imbi yang yang merusak pembuluh darah itu tawar dengan hawa racun dalam tubuh Pasim sajin. Setelah 500 jurus berlangsung, Pasim sajin mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan jurus pedangnya. Beng Chui In Kiam, Kwe An Bon pun mencabut pedangnya dan mengeluarkan jurus Hang Lo Im Yang Kiam, Pertempuran senjata pun berlangsung, Suasana makin tegang di kesenjaan yang sudah temaram, Dan satu ketika, Kwe An Bon mendapat kesempatan menyabet bahwa Pasim sajin sehingga merobek dan menyayat dagingnya hingga lepas, Dan pada kesempatan yang sama, hawa apek merebak, dan ini membuat Kwe An Bon pening dan bangkis, dan tidak ayal gerakan dasyat. Beng Chui In Kiam menggulung tubuh Kwe An Bung dan keras, keras, cep, dua tebasan menghantam bahu dan paha hingga putus dan tusukan menembus perut, Kejadian luar biasa cepat membuat si Tai Hap terkejut, hal ini memang dapat dimaklumi, Karena gerakan sebelumnya Pasim sajin terdesak dan menerima luka di pundak dan tidak menyangka akan berbalik demikian. Dan Fidel menewaskan Kwe An Bun, Si E Kian dan Kwe E Gak tanpa dikomandu menerjang dua pedang mencincang tubuh Pasim sajin sehingga dadanya luka robek. Besar, pahannya luka menganga, perutnya tembus menyemprotkan darah lehernya robek menganga namun pas sajin tidak mengeluh ataupun menjerit kesakitan malah membuat. Serangan berbahaya yang tidak terduga pedangnya balas menyerang sementara dua si Tai Hap mabuk dengan bawa pek membuat mereka linglung dan bangkis Sementara gulungan pedang yang tidak kendur daya serangnya dari Pasim sajin balas membabat kedua tubuh si Tai Hap hingga keduanya tersebelih robek hingga tewas. 200 petong hengte bergerak menyerang dan di 200 kausu dan pangcu, ketiga istri si Tai Hap juga masuk ke kencah pertempuran, Pas sajin yang bawa peknya ngengat menyebar membuat lawan yang mengerubutinya linglung dan bangkis-bangkis, sementara pada kesempatan itu Pasim sajin dengan kecepatan dan kedah sayatan serangannya membabat petong hengte laksana-laksana memangkas ujung ilalang, dan sebaliknya petong hengte dan ketiga istri si Tai Hap membabat anak buah Pasim sajin yang terdiri dari kausu dan pangcu. Sampai malam hari pertempuran itu berlangsung, petong hengte termasuk ketiga istri si Tai Hap habis tewas semua, sementara di pihak Pasim sajin hanya tinggal Pasim sajin dan dua orang anak buahnya yang terluka parah, Pasim sajin menampar kepala kedua anak buahnya hingga tewas dan dia meninggalkan petong hengte, yang berjubel dengan mayat, tujuh anak remaja Pautra Putri si Tai Hap juga tewas dalam keributan besar itu. Pasim sajin kembali ke kesining, di dalam kota hanya tersisa lima puluh orang anak buahnya yang terdiri dari golongan penjudi, maka dia mengumpulkan mereka sekembalinya dari Yinchuan dan menyuruh mereka memasuki pokoan untuk mengajak semua penjudi dan pemadat menempati kesining, usaha itu terwujud setelah satu tahun peristiwa Yinchuan, pembentukan kota Pak Kek Hekte, bumi hitam Kutub Utara, Rampung, dan selama enam bulan dia melatih anggotanya ini menjadi pesilat kawakan untuk dijadikan pioner teror di utara, pemungutan upeti pun berlangsung, sehingga Pak Kek Hekte sama persis dengan si Kek Hekte setelah dua tahun setengah Pasim sajin berada di utara. Setelah Pak Kek Hekte mandiri dan kuat, dengan kekuatan berjumlah hampir 3.000 orang, jumlah ini lebih besar dari pasukan barat karena anggota tidak hanya dari kalangan penjudi tapi juga para anggota Bukan dan Piau Kiok yang sudah taklu pada awalnya, pasukannya di barat 2.000 orang lebih menjalankan prinsip hidupnya dan mengamalkannya kepada seluruh rakyat di barat demikian juga di utara, dua wilayah telah dikuasai mutlak oleh Pasim sajin ketika dia sudah berumur 30 tahun dan sekarang 20 murid utamanya dikumpulkan dan diserahi tanggung jawab untuk menjalankan teror pada rakyat utara dan mengatur kelancaran. Upeti dari seluruh Kungcu karena dia hendak ke timur untuk melakukan hal yang sama. Di ruang keluarga di istana Pulau Kura-Kura, keluarga si Taihab berkumpul, sentai bagaimana berita Kongbo di Kunleng San Kui membuka percakapan, keadaan Kongbo dan keluarga sehat dan tidak kurang satu apapun malah berita gembira yang saya dapatkan ketika sampai di sana dengan kelahiran kuah Hanbu anak keempat dari Lunte Sahut Lai Seng berseri, lalu bagaimana pendapat Imoi tentang Hanbu Ong? Tanya Nenek Liu Boe, Hanbu Ong memang terhubung dengan kita melalui Kongbo Chowu Kha Uginbi bahkan lebih dari itu Kongbo. Koma HMH, maksudmu lebih bagaimana Sengji Selakakek dan Liong, Kongkong ketika kami membicarakan hal Hanbu Ong, seseorang melintas dan bernyanyi dan orangnya tidak saya ketahui namun In Kongbo berlutut dan bercakap dengan beliau, HMH, apakah supek Kho Uginbi yang melintas seru kakek Lunteng? Benar Kongkong kalau boleh kami tahu pernahkah Kongkong bertemu dengan supek Kong Chowu Kho Uginbi yang menurut hitungan saya sudah berumur 200. Tahun lebih malah mungkin mencapai 300. Sengji dan kalian semua turunan kami dengarlah, Kho Uginbi itu adalah supek kami dan dia tiga kali mengunjungi kita di sini, Pertama saat Pengko berumur 7 tahun, kemudian saat meninggalnya ibu Swathang dan ketika In Mui menikah semua keluarga muda Sita Ihab Manggut-Manggut lalu Laiseng melanjutkan. Kongkong dan Kongbo dan keluarga ku semua, nyanyian supek Kong Chowu Kho Uginbi berbunyi seperti ini. Hawa busuk menyebar jauhkan diri memfaatkan ilmu si jahat sendiri yang disempurnakan pendekar sejati setidaknya itu mempertahankan diri sebelum tiba kiprah tiga generasi. Han Bu Ong memang penjahat sejati berkubang nista dan lupa akan diri bertabur dendam miri hati dan dengki mewariskan ilmu puncak dari tirani. Su Hu dan Su Bo sering menasehati kelakuan Sute yang tidak manusiawi namun apalah daya kita manusia ini bukan kehatian membulak balik hati. Semuanya tercenung meresapi kata-kata nyanyian itu, kemudian Laiseng berkata, In Kongbo telah memahamkan isi nyanyian itu kepada kami bahwa kita tidak akan mampu mengalahkan Pasim Sai Jin kecuali hanya mempertahankan diri, dan untuk menghadapi Hawa yang dikeluarkan Pasim Sai Jin maka kita dapat bertahan dengan menggunakan ilmu Win Hang Sien Kin, sejenak Laiseng berhenti dan kemudian melanjutkan, dan juga menurut In Kongbo bahwa akan ada yang meredam tirani dari Pasim Sai Jin dan oleh orang yang disebut sebagai tiga generasi, benar apa yang difahamkan oleh In Moi dan taulah kita sekarang bahwa Han Bu Ong adalah Sute dari Sukong Bu Ke Sian Su Sahut Kakek Bun Hui. Tapi anehnya nama anak Lunte yang baru lahir agak mirip dengan Han Bu Ong ini, bukankah namanya Kua Han Bu Selateng Hui di istri San Kui, semuanya terdiam dan sesaat terkesiap namun Nenek Hwe Amai berkata, Ah, itu hanya kebetulan saja tidak usah kita kaitkan, benar kata Kongbo Bim Moi itu hanya kebetulan timpal San Kui, lalu percakapan itu dihentikan dan beralih ke percakapan masalah rencana ke depan dan setelah larut malam si tayhab bubar dan istirahat. Dua bulan kemudian Pulau Kura-Kura dibanjiri undangan yang telah disebar dengan lisan oleh San Kui, jumlah undangan yang hadir mencapai 200 orang lebih yang terdiri dari 120 kausu, 70 pangcu, 20 pendekar dan 12 kungcu, Kue E San Kui berdiri dari kursinya untuk membuka pertemuan. Terima kasih kami sampaikan kepada Tai Jin, Ho Han, Tai Hab, si cu sekalian yang berkenan hadir memenuhi undangan kami yang walaupun berupalisan, hal ini kami lakukan karena terbentur keadaan dan darurat waktu, sekarang mari kita mulai membicarakan inti permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kue E San Kui duduk kembali dan kemudian berkata, Si cu ho Han semua, keadaan barat telah berselimut tirani yang ditancapkan oleh Pasim Sai Jin, saya akui bahwa Pasim Sai Jin adalah momok luar biasa pintar, sakti dan brutal sesaat. San Kui menarik nafas dan lalu melanjutkan, Saudara kita di barat bukan tidak bereaksi saat kemunculan Pasim Sai Jin, mereka telah berbuat bahkan telah berkorban nyawa untuk itu hingga 500 ho Han di wilayah barat. Gugur di tangan Pasim Sai Jin semuanya hening dan menunduk tanyuh akan kenyataan yang menyedihkan sekaligus menegerikan, kami sudah menyelidiki keliji yang yang sekarang disebut dengan si kek hekte untuk menegunala lebih dekat musuh kita ini, maka hasil yang kami dapatkan adalah bahwa Pasim Sai Jin turun dari KW Iban San mewarisi ilmu dari Han Buong Sute dari Bukai Sian Su semuanya terperangah mendengar penjelasan San Kui yang terhubung dengan Bukai Sian Su si manusia dewa yang legendaris. Tentunya dari penyampaian saya kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat musuh kita ini luar biasa, namun walaupun demikian kita tidak undur untuk mempertahankan diri dan norma yang kita yakini, San Kui berhenti dan menarik nafas sejenak lalu melanjutkan, mempertahankan diri di sini maksudnya adalah mengimbangi dan mendahului gerakan Pasim Sai Jin sebelum memasuki wilayah kita, karena dari hasil penyelidikan kami bahwa Pasim Sai Jin melahirkan kejahatan bukan mengumpulkan orang-orang jahat karena memang nyaris tidak ada penjahat sejak kemunculan Beng Chu Kim Hong tayap 200 tahun yang silam setelah berhenti sejenak dan menarik nafasan Kui melanjutkan, dan ada pun kera. Pasim Sai Jin melahirkan kejahatan adalah dengan mengumpulkan orang-orang malas, penghayal serta berbatin. Lemah dan itu dia dapatkan di pokoan dan pelacuran, orang-orang ini dibina di satu kota, dan dari sini makar dan penindasan rakyat dimulai, dan di barat kota berpenghuni penjahat ini ada di Lijiang dengan sebutan si Kek Hekte dan operasinya adalah menindas rakyat dan memeras Kung Chu dengan upetisan Kui menarik nafas dan melanjutkan. Dan ada pun kera kita menanggulanginya adalah, mari kita galang persatuan kita dengan berkumpul di satu tempat sebagai pusat pertahanan, dan saat Pasim Sai Jin muncul maka kita serempak masuk kota pusat pertahanan itu, sehingga ketika Pasim Sai Jin memasuki kota-kota kita dia tidak dapat memanfaatkan kita dengan kesaktiannya. Semua orang masih hening mendengarkan urayan panjang San Kui yang demikian lugas dan terang membuat tahap pembicaraannya. Dan di samping itu juga kita berusaha menutup pokoan dan pelacuran untuk menutup gerak Pasim Sai Jin melahirkan penjahat dan membentuk kota hitam di wilayah kita, dan hal ini kami juga mengharapkan dukungan para Tai Jin untuk menutup izin operasional tempat tersebut. Dua penanggulangan itu demikian jitu dan efektif sehingga membuat para peserta manggu-manggut. Dan selanjutnya Shi Chu, Tai Jin dan Ho Han semua, ada pun maksud saya dengan mempertahankan norma yang kita yakini, perlu kita ketahui semua bahwa dari hasil penyelidikan kami bahwa prinsip yang akan ditanamkan oleh Pasim Sai Jin pada semua orang ada empat macam yakni, hidup sombong, suka berbohong, suka menurutkan keinginan dan suka melihat penderitaan orang semua undangan yang hadir melonggo dan tercenung mendengar prinsip hidup itu, hati mereka mengkiri-angeri jika seandainya hal itu sudah jadi kenyataan di daerah mereka. Dan prinsip ini telah tumbuh di wilayah barat dengan berdirinya si kek hekte dan rakyat akan terus ditindas, diteror, dianiaya, dibunuh sehingga tentunya lambat laun di tengah keterpurukan dan keputus asaan, rakyat pun akan memakai prinsip itu untuk bertahan hidup. Dan dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan jika itu terjadi di wilayah kita semua orang menunduk tertengun. Nah si cu yang terhormat, tai jin yang mulia dan para hohan yang baik, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bahan pemikiran bagi kita untuk menyertakati rencana kita selanjutnya. Sankui berhenti dan menghirup teh di depannya. Si, tai hap apa yang barusan si tai hap ungkapkan membuat kami merinding, dan kami sangat berterima kasih atas usaha si tai hap yang telah menyelidiki keadaan ini dengan demikian detail dan jelas bagi kami. Gakkausu seorang lelaki berumur 50 tahun menanggapi dan kemudian melanjutkan tanggapannya, dan apa yang si tai hap rencanakan dengan pebentukan pusat kekuatan sungguh ide yang handal dan patut kita lakukan dan juga tentang penutupan pokaan dan pelacuran saya pribadi mendukung dan sangat setuju semua undangan pun. Menyambut dengan setuju sehingga ruang lian butia yang luas itu bergema. Kami juga para kungcu akan melakukan harapan dari si tai hap, dan akan kami sebar surat berantai kepada semua para kungcu yang ada di wilayah selatan ini selafang kungcu dengan lantang disambut tepuk tangan para hadirin. Si tai hap jika kita sudah membentuk kota pusat kekuatan, apakah jika Pak Sim Sajin memasuki kota tersebut kita dapat merintanginya? Seorang kausu berkepala botak menyela. Si cu kausu dan hadirin sekalian jika Pak Sim Sajin memasuki kota pusat kekuatan dan tentu akan kita halau sehingga dia keluar dan meninggalkan kita. Sebagian orang terkesima dengan jawaban sankui sehingga banyak dari mereka hendak bicara namun yang suara terlantang yang mewakilinya, yakni suara seorang pendekar bermata cipit yang dikenal dengan Sin Kun. Tai hap, pendekat kepalan sakti, berkata, Si tai hap, kenapa dia meninggalkan kita? Kenapa dia tidak tewas di hadapan kita? Terlebih dengan keberadaan si tai hap yang kami akui semua bahwa si tai hap dan Pat Hong Heng T adalah pendekar pilihan. Maaf si tai hap hal ini membuat penasaran. Sin Kun tai hap yang baik, penasaran para tai hap, si cu dan hohan semua kami maklumi, dan memang perkataan kami terkesan bahwa Pak Sim Sai Jan tidak bisa kita tewaskan dan hal itu memang benar semua orang terkejut dan terkesima. Lalu sankui melanjutkan, kenapa Pak Sim Sai Jan tidak bisa dikalahkan? Tentunya itu pertanyaan si cu semua, ketahuilah. Si cu semua dari hasil penyelidikan kami dan apa yang telah dialami oleh keluarga kami dan Pat Hong Heng T di Wuhan, Pak Sim Sai Jan memiliki hawa yang keluar dari tubuhnya bahkan dari petunjuk yang kami terima dari supek kong chow kami kuai lo jin. Sepertinya Pak Sim Sai Jan tidak boleh terluka. Jawaban sankui ini membuat undangan terbelalak. Heran, kemudian sankui melanjutkan. Jadi Pak Sim Sai Jan boleh saja tidak bisa kita tewaskan, namun setidaknya kita dapat bertahan dan tidak kalah sehingga jadi korban semuanya manggut-manggut membenarkan. Si tai hap jika memang demikian, dan rencana si tai hap akan kita sepakati, maka di mana kita akan menjadikan kota pusat kekuatan itu seorang Pang Piao Su bertanya, si cu, pang cu dan hohan semua, kota pusat kekuatan kita akan ada di dua kota, yaitu di Han Zhong kota perbatasan selatan dan timur dan yang kedua adalah kota Nan Chao kota perbatasan selatan dengan barat sejenak sankui di yang lalu melanjutkan, adapun dasar penempatan pada dua kota tersebut adalah kekuatan di Nan Chao akan mengantisipasi serangan dari si kek hekte dan kota Han Zhong untuk mengantisipasi jika wilayah timur telah dikuasai oleh Pak Sim Sai Jin semua undangan mengangguk membenarkan dan menyetujui. Semoga saja gerakan kami tidak terlambat kepada keluarga kami di timur dan utara karena dua bulan yang lalu kami telah menuliskan surat untuk melakukan hal yang sama seperti kita ini ujar sankui dengan harap, kemudian pertemuan itu dilanjutkan dengan makan dan minum kemudian mereka membagi kerja terlebih penutupan pokaan dan pelacuran serta pembagian kekuatan di dua kota, setelah itu pertemuan bubar dan para undangan istirahat di pesanggerahan pulau Kura-Kura dan dua bulan kemudian di timur oleh Kwe Jin Hui juga melakukan tindakan yang sama karena Jin Hui telah menerima surat dari San Kui Jin Hui memusatkan kekuatan di kota Hehat perbatasan timur dengan utara dan juga menutup pokaan dan pelacuran dan enam bulan kemudian si Tai Hap di timur berkabung mendengar bahwa si Tai Hap di Yen Chuan telah tewas binasa oleh Pak Sim Sai Jin berita pun disampaikan ke selatan oleh Kam Hong Kam Hong memburu perjalanan cepat menuju selatan ketika sampai di kota Han Zong tiga si Tai Hap berada di kota itu Hang Teh tanda seru bagaimana kabar keluarga di Yen Chuan pertanyaan Kui, kabar keluarga di timur baik-baik Kui Ko, dan surat dari Kui Ko telah kami terima dan telah melakukan rencana yang Kui Ko canangkan enam bulan yang lalu HMH, baguslah kalau demikian Hang Teh dan juga Kui Ko saya membawa berita duka tiga si Tai Hap berubah tegang berita duka apakah itu Hang Teh? berita tentang keluarga kita di Yen Chuan yang telah lewas di tangan Pak Sim Sai Jin dan ketiga si Tai Hap memajamkan Matt menahan sedih dan sedu Sedan dan tidak dari keluarga di sana yang tersisa dan dapat menyelamatkan diri, dua ratus pet Hang Teh tewas berperang dengan para Kau Su dan Pang Cu yang dimanfaatkan oleh Pak Sim Sai Jin semakin tergetar hati ketiga si Tai Hap mendengar cerita itu dan tidak terasa air mati mereka bercucuran Kam Hong berada di Han Zong selama tiga hari dan Kam Hong kembali ke Sinyang bersama tiga si Tai Hap yang ingin memperkuat kedudukan di timur setelah utara jatuh ke tangan Pak Sim Sai Jin sebulan kemudian empat si Tai Hap sampai ke Sinyang dan mereka disambut hangat oleh keluarga HMH, alangkah senang dan bahagianya kami Kui Ko dan Ji Sute dengan kunjungan ini demikian juga kami Hwi Teh, selain dari kunjungan keluarga ini Hwi Sute kami juga ingin memperkuat kedudukan di sini tanda seru HMH, tentu Kui Ko melakukan hal ini memiliki dasar yang amat kuat sehingga meninggalkan Selatan Benar Hwi Teh, alasannya adalah Selatan merupakan pintu terakhir dari misi Pak Sim Sai Jin dan sekarang Timur berhadapan langsung dengan Pak Sim Sai Jin dan tentu kata memperkuat ada sesuatu yang harus kami ketahui Kui Ko Benar Hwi Teh karena perlu si Tai dan semua keluarga ketahui bahwa Pak Sim Sai Jin ada hubungan dekat dengan perguruan kita tidak hanya melalui Kong Bo Chou Kha Ugin Bi tapi juga melalui sumber ilmu keluarga kita Bu Kek Sian Su maksudnya bagaimana Kui Ko maksudnya begini si Sute, Pak Sim Sai Jin mewarisi ilmu dari Hon Bu Ong dan Hon Bu Ong ini adalah Sute dari Bu Kek Sian Su jadi termasuk Suseok dari Kong Chou Kita Kim Hong Tai Hap semua keluarga mengengguk-angguk dan juga si Sute perlu ketahui bahwa menurut petunjuk dari Su Pek Kong Chou Kho I Lo Jain bahwa sepertinya kita tidak bisa menewaskan Pak Sim Sai Jin dan hanya mampu bertahan itu pun dengan ilmu In Hang Sin Kin dan menurut yang saya pahami jika hanya dengan In Hang Sin Kin kita dapat bertahan dari hawa tubuh Pak Sim Sai Jin itu artinya Pak Sim Sai Jin tidak boleh terluka, HMH luar biasa kalau begitu Pak Sim Sin Jin ini selaku E Ming benar Ming Teh, lalu bagaimana rencana Kui Ko selanjutnya saya dan Ji Sute mempunyai pemikiran jika kita dapat menghalau Pak Sim Sin Jin dengan In Hang Sin Kin kita akan dapat merebut utara kembali dan menekan dia kembali ke barat setidaknya menempatkan dia hanya bertahan di Liji yang sudah merupakan hasil cemerlang bagi usaha kita menatalisir keadaan, HMH, tepat dan bagus sekali pemikiran dan itu Kui Ko, jadi kapan kita berangkat Sahut Jin Hui bersemangat? kita akan berangkat ke utara setelah memilih anak buah di samping Pet Hang Heng Teh itu bisa kita lakukan dengan membawa seluruh Kau Su dan Tai Hap Kui Ko, ya, itu benar koma jadi besok kita akan ke tempat di pusat kota yang Hui Teh bentuk dan membicarakan hal itu di sana HMH ya, baiklah kalau begitu Kui Ko Sahut Jin Hui dan kemudian percakapan diarahkan ke hal lain yang lebih kekeluatgaan lalu setelah agak larut si Tai Hap beristirahat Kung Cu Kota Peng Bun yakni Song Peng Nen sedang mengadakan pesta pernikahan putranya dengan putri Sim Wang Wei, pesta diadakan di rumah Sim Wang Wei, undangan pesta itu tidaklah banyak hanya sekitar 70 orang yang terdiri dari tetangga dan aparat bawahan Kung Cu keadaan itu memang dimaklumi karena kondisi yang mereka alami yang dibawah tekanan tirani pasim sajin yang anggotanya selalu membuat teror pada kehidupan mereka ketika Li Suhu dari kelenteng selatan kota sedang memimpin upacara dua terdengar deru lari kuda mengarah ke tempat pesta para undangan jadi panik dan kacau suara drap lari kuda itu sudah menjadikan ciri khas kemunculan pasukan Pak Sehekte dan memang kecemasan itu beralasan rombongan berkuda yang muncul tanpa turun dari kuda memporak-porandakan pesta para undangan yang tidak sempat bersembunyi terduduk dengan gemetar diantar mereka itu Li Suhu, kedua mempelai dan beberapa tamu undangan hahaha, hahaha, mempelai wanitanya boleh juga tuaku HMH, kalau lumayan angkat sahut yang dipanggil tuaku sambil meraih panggang ayam di atas meja dari kudanya dengan rakus panggang ayam itu dilahapnya sehingga mulutnya belepotan minyak dan gajih panggang dan bumbu mempelai laki-laki yang mendengar bahwa iastrinya akan diciduk di anekat berdiri pergi kalian jangan ganggu kami, hahaha, hahaha, wah nekat juga laki-lakinya tuaku ya, tentulah ia nekat karena malam pertamanya kita yang gantikan tanda seru hehehe, hahaha nah tanda seru ini akibat jika kamu berlaku nekat menentang Pak Sehekte orang itu membentak sembari pedangnya bergerak cepat hendak menebas kepala mempelai laki-laki kruk, adoh-oh terdengar jeritan anak buah Pak Sehekte yang hendak menebas batang leher mempelai laki-laki namun yang tertebas malah kakinya sendiri karena sebelum mengenai leher mempelai laki laki tiba-tiba pedang itu melenceng ke bawah dan membabat kakinya reka-rekannya pada terkejut akan kejadian itu namun tidak berlalu lama dua orang muncul dengan sikap keren keduanya adalah San Kui dan Jin Hui si tayyap sudah sampai di kota pengbun setelah hasil rapat di hehat diputuskan bahwa sebaiknya mereka tidak berombongan besar kalau cuma menyisir daerah dan mengahalau pasim sajin supaya menjauhi timur oleh tujuh si tayyap hal itu diterima maka dua minggu kemudian mereka meninggalkan hehat beserta 20 petang hengte perjalanan dilakukan dengan lambat di setiap desa dan kota yang dilewati rombongan si tayyap setidaknya tiga hari singgah baru kemudian melanjutkan perjalanan sehingga enam bulan kemudian si tayyap sampai di kota pengbun kota kelima dari tapal batas utara dan timur si tayyap sudah dua hari di kota itu dan ketika San Kui dan Jin Hui sedang berjalan-jalan melihat keadaan tiba-tiba terdengar seruan panik Pak Kek Hekte mendengar teriakan itu semua orang belarian menyembunyikan diri dua si tayyap juga bersembunyi tidak berapa lama 20 rombongan berkuda dengan kecepatan tinggi memasuki kota jalan raya besar itu sepi dan kosong tanpa memperlambat lari kuda rombongan Pak Kek Hekte melintas pasar sambil tertua tawa iseng merobohkan tanda-tanda pedagang jalanan dua si tayyap mengikuti Pak Kek Hekte hingga sampai di tempat pesta pernikahan putra Song Kung Chu dan ketika seorang Pak Kek Hekte hendak menebas batang leher mempelai laki-lay Komajin Hui mengibaskan tangannya sehingga serangkum Sin Keng melencengkan pedang dan menebas kakinya sesendiri yang bergantung di sisi kuda, bangsat, orang dari mana yang tidak tahu berhadapan dengan siapa, HMH untuk apa mengenal orang yang tidak tahu diri balasan kui 20 penjahat itu mendelik marah hingga 5 dari mereka menerjang 2 si tayyap namun hanya segebrakan 5 orang itu melayang dan terhempas dengan nafas sesak dan meringis memegang perut yang mual dan sakit melihat 5 rekan mereka ambruk lalu mereka semua menerjang namun 3 gebrakan 2 si tayyap telah merobohkan mereka semua tidak ada yang mampu berdiri karena perut yang sakit perih dan mual semua undangan yang bersembunyi di sekitar tempat serta keluar si muangwe dan istrinya serta Song Kung Chu dan istrinya juga keluar dua keluarga itu menjura terima kasih Jiwi Inkong anak kami telah diselamatkan sama-sama taijin silahkan dilanjutkan pestanya dan kami juga ingin menyaksikan pernikahan ini mendengar itu Sim Kung Chu menyuruh pengawalnya untuk mendirikan kursi-kursi yang berserakan dan tamu yang masih ada hanya tinggal 40 pesta kembali berlangsung sampai makan dan minum sementara 20 pengacau dikumpul dan dijemur jinhui di trik matahari 4 meter dari lokasi pesta setelah pesta selah esai dan para tamu kembali ke rumah masing-masing dua si tayyap juga mohon pamit Jiwi Inkong jika boleh menginap lah di rumah kami barang sehari dua hari di rumah saya karena sebagai kungcu saya merasa perlu berbicara dengan orang yang kiranya bisa membantu keadaan dan memprihatinkan kota kami ini taijin yang mulia tentu undangan itu akan kami terima baiklah kami akan menginap di rumah taijin malam ini sahut san kui setelah ke-20 orang anak buah pasim saijin diikat dan digelandang pengawal ke penjara song taijin membawa dua si tayyap ke rumahnya dan dijamu baik malam itu di rumahnya koma kalau boleh kami tahu dari mana dan hendak kemana kah jiwi tayyap kami dari timur taijin dan hendak menyusuri kondisi utara ini dari makar pasim saijin demikian kah jiwi tayyap ah senadainya tirani pasim saijin dapat dilenyapkan tentulah kehidupan di wilayah utara ini akan normal kembali hal itu patut kita usahakan semua taijin karena tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan kita sahut san kui jiwi tayyap orang-orang seperti jiwi tayyap sudah tidak ada lagi di wilayah utara ini sejak malapetaka yang terjadi di yincuan di mana keluarga si tayyap dihabisi oleh pasim saijin yang namanya pendekar sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat pudar dan hilang dan menyedihkannya kejahatan tumbuh di mana-mana penindasan bersih maharaja lelah keluh song taijin ya kami juga taijin ikut memprihatinkan keadaan di utara dan di barat yang dilanda tirani pasim saijin semoga saja dengan usaha-usaha kita bersama tirani ini dapat kita atasi dan tanggulangi semoga saja jiwi tayyap demikian pembicaraan keluh kesah tentang situasi memprihatinkan dan malam itu berlalu dengan tidak ada kejadian keesokan harinya ketika dua si tayyap sedang makan pagi beserta keluarga seorang pengawal datang menghadap dengan wajah pucat taijin, celaka, ada apa cepat? katakan song taijin yang melihat pengawal yang ditempatkan di rumah simuangwe datang dengan kondisi pucat seperti itu cemas membayangkan sesuatu yang buruk terjadi dengan putranya, celaka, taijin, siau kongcu dan istrinya hilang dan kami tahu baru pagi ini song taijin yang mendengar berita itu langsung berdiri dan memerintahkan pengawal untuk berangkat ke rumah besannya song taijin, kami juga akan kesana untuk menyelidiki keadaan dua si tayyap bergerak cepat segera ke tempat simuangwe dan istri yang panik loya apakah tidak ada yang mencurigakan semalam yang bisa dibuat petunjuk untuk mengetahui apa yang terjadi? sang kui bertanya pada simuangwe, tidak ada jiwi tayyap semalam dua puluh pengawal bersiaga di sekitar rumah ini dan taunya pagi ini putri dan menantu kami tidak ada lagi di kamarnya HMH, sang kui beralih kepada dua puluh pengawal yang juga berada di situ berkumpul setelah kedatangan dua si tayyap bagaimana dengan para si cu semua? apakah tidak ada merasa hal yang mencurigakan semalam? tidak ada tayyap yang kami rasa mencurigakan semalam menjawab mereka serempak apakah kalian juga tidak ada merasa sesuatu yang janggal terjadi pada diri kalian jin hui kembali bertanya koma kedua puluh orang itu saling pandang lalu seorang dari mereka berkata kami semua seringkali menguap malam itu namun tayyap kami tidak tertidur dan selalu menjalankan tugas kami berkeliling di sekitar rumah siapa di antara kalian yang paling tahan bergadang? saya tayyap si cu berapa kali menguap semalam hal itu memang ganjil tayyap saya ini jarang menguap tapi semalam saya rasa ada puluhan kali saya menguap jawab pengawal itu tanda seru HMH jika begitu adakah di antara si cu yang tahu di mana sarang gerombolan pengacau semalam? tidak ada yang tahu tayyap kalau begitu bawa ke sini salah seorang dari mereka dan kita coba korek keterangan darinya dua orang pengawal segera pergi ke penjara yang letaknya sebelah selatan kota namun sesampai di sana 15 petugas jaga masih tertidur dan semua tahanan telah lenyap setelah semuanya dibangunkan mereka pun panik mengetahui tahahan hilang bahkan pucat gemetar melihat mayat siyao kongcu tergeletak tidak bernyawa dengan kepala pecah otak terburai dua si tayyap yang diberitahu juga termenung kalau begitu segera kita menyebar mencarinya segeralah kalian lakukan dan kami juga akan melakukannya seru san kui dan kedua si tayyap itu berkebuat dari tempat itu menuju likuan di mana rombongan si tayyap menginap sesampai di likuan dan bertemu dengan rombongan san kui menceritakan pengalaman mereka dan memerintahkan 20 petang hengte bersama kue e tian berjaga di pintu gerbang sebelah timur sementara san kui bersama kue e gun dan jin kui bersama kue e ming lalu lai seng dan kam hang menyebar ketiga pintu gerbang kota lainnya apa sebenarnya yang terjadi dengan kedua mempelai dan para tawananan kejadian malam itu memang perbuatan pasim sai jin setelah pasim sai jin menyerahkan penanggung jawa pakek hekte kepada 20 murid utamanya maka dia meninggalkan ksining berangkat menuju wilayah timur koma di setiap kota yang dialalui selalu singgah di markas cabang pakek hekte yang tempatnya tidak di dalam kota akan tetapi di luar kota di hutan atau di gunung ketika pasim sai jin sampai di markas pakek hekte yang beroperasi di kota penggundia hanya menemui 10 orang anak buahnya dengan sikap hormat 10 orang itu menjura kami siap menerima perintah Tian Teong H.M.H. di mana? yang lain, sedang menjalankan tugas di dalam mengacau pesta pernikahan di selatan kota Tian Teong baiklah kalian temui aku setelah mereka datang lalu dia memasuki pondok dan memasuki sebuah kamar yang disediakan untuknya namun sampai larut malam 20 anak buahnya tidak kembali maka pasim sai jin keluar dari markas dan memasuki kota penggundan langsung ke selatan kota rumah simuang we yang masih nampak bekas pesta siang tadi dan para pengawal hilir mudik di sekitar rumah pasim sai jin senyum sinis lalu pasim sai jin merapal sesuatu dari ilmunya lalu dia pun menguap kejadian aneh pun terjadi semua pengawal menguap dan pasim sai jin segera masuk ke dalam kamar pengantin dan kedua mempelai tertidur pulas di mana kedua pengantin masih berbaju lengkap pasim sai jin memondong keduanya dan menghilang dari tempat itu semuanya terjadi dengan cepat sementara kedua puluh pengawal hanya asik menguap dan menguap karena di saat menguap pikiran kosong gerakan-gerakan samar dan cepat disangka hanya perubahan pandangan karena munculnya kacair pada mata akibat menguap